Mr. Igusti Ketut Puja menyandang gelar pahlawan nasional pada tahun 2011 atas jasanya mengusulkan perubahan bunyi sila pertama Pancasila. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 31 tahun 2016, sosok Mr. Igusti Ketut Puja akan menghiasi bagian depan uang pecahan seribu rupiah. Kiprah dari pasangan Igusti Nyoman Raka dan Jeroratnya Kusuma yang lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1908. Kiprahnya dalam politik nasional mulai terlihat ketika Pemerintah Angkatan Darat 16 Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno, Puja terpilih menjadi salah satu anggota PPKI mewakili sudah kecil saat ini Bali dan Nusa Tenggara. Setelah proklamasi kemerdekaan dilangsungkan, sehari kemudian PPKI mengadakan rapat yang membahas tentang dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, terbentuklah piagam Jakarta yang menghasilkan 5 butir cikal bakal Pancasila. Salah satu bunyi sila pertama yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebagian masyarakat Indonesia bagian timur, termasuk Igusti Ketut Puja, tidak setuju bunyi sila pertama tersebut. Kemudian ia menyarankan agar bunyi butir pertama diganti menjadi ketuhanan yang mahasisah. Menurut sejarawan IGD Paribarta, hal tersebut kemudian menjadi poin penting Igusti Ketut Puja dalam menampakkan landasan Indonesia Merdeka menjadi pedoman bagi masyarakat sampai saat ini. Nah ini poin penting buat beliau, kenapa beliau sampai berani, sampai berpikir jernih seperti itu pada zaman yang genting seperti itu. Inilah poin sungguhnya pada beliau menyampaikan pikiran tentang landasan Indonesia Merdeka dan menjadi landasan pedoman untuk kehidupan bangsa Indonesia seterusnya. Ini poin penting. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengangkat Igusti Ketut Puja menjadi gubernur Sunda Kecil atau Bali. Igusti Ketut Puja meninggal pada usia 68 tahun, tepatnya pada tanggal 4 Mei 1977. Atas jasanya, pada tahun 1992, Presiden Soeharto mengaduk rakannya penghargaan Bintang Mahaputra Utama. Dan pada tahun 2011, Igusti Ketut Puja ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden No. 113 Garing TK Garing 2011. Sementara itu, Bank Indonesia akan segera mendesain uang rupiah dengan gambar baru pahlawan nasional dan menerbitkannya. Salah satunya, gambar pahlawan nasional, Mr. Igusti Ketut Puja pada bagian depan rupiah dengan pecahan seribu rupiah. Menanggapi hal tersebut, sejarawan IGD Parimarta mengatakan sangat mantas apabila nama Igusti Ketut Puja diabadikan di mana-mana, salah satunya uang rupiah. itu pantas, karena beliau sudah menyandang gelar pahlawan nasional, memang sepantasnya pahlawan-pahlawan nasional itu diabadikan namanya di mana. Di jalan kah, di uang kah, di gedung-gedung kah, itu pantas, harus supaya generasi muda tahu, ingat, pada perjuangan-perjuangan para generasi tua dulu untuk menjadi perdomaan hidup selanjutnya. Ini penting.